Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Psychological Wellbeing dan Keterlibatan Orang Tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Saya akan memperkenalkan peneriti sekaligus penulis di paper ini. Yang pertama adalah Saudari Kintan Nikmatun Nasihah. Yang kedua adalah Ibu Cahyaning Suryaningrum. Dan yang ketiga adalah saya Sofa Amalia. Untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan kepada Saudari Kintan untuk mempresentasikan paper-nya. Terima kasih Ibu. Latar belakang dari penelitian ini adalah anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki ciri-ciri khusus, yakni fisik, mental, kemampuan sensorik, kemampuan berkomunikasi, membutuhkan modifikasi cara belajar, dan pelayanan yang dapat mengembangkan potensi mereka. Sehingga anak berkebutuhan khusus ini berbutuh dengan orang-orang yang ada di sekitar, seperti orang tua yang memiliki peranan aktif untuk membantu berbagai kesulitan yang dialami anak agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Ketika orang tua semakin terlibat dalam proses pendidikan anak, hal tersebut berdampak pada keterampilan sosial yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Keterlibatan orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor dari individu orang tua, seperti kondisi kesejahteraan psikologis dan kepribadian orang tua. Lalu, penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya, yakni Dani Sworo dan Amalia. Psikologika will being merupakan faktor terpenting dalam keterlibatan ayah, sehingga ketika ayah memiliki psikologika will being tinggi, maka keterlibatan ayah pada ayahnya semakin tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan psikologika will being dengan keterlibatan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Lalu, manfaatnya menambah wawasan dan pengetahuan orang tua yang mana pentingnya psikologika will being terkait keterlibatan orang tua pada anak berkebutuhan khusus. Lalu, keterlibatan orang tua ini adalah kegiatan orang tua yang berkaitan dengan pendidikan anak berupa menjalin komunikasi yang baik dengan guru, membicarakan harapan tujuan orang tua terkait pendidikan anak. Aspek dari keterlibatan orang tua, yakni home-based involvement, school-based involvement, dan homeschool conferencing. Lalu, psikologika will being adalah kondisi individu yang memiliki sikap positif pada diri sendiri, dapat membuat keputusan sendiri, memiliki tujuan hidup, dapat menciptakan dan mengatur lingkungan, serta eksplorasi dan mengembangkan diri. Dimensi dan psikologika will being ada penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, memiliki tujuan hidup pertumbuhan personal. Hipotesisnya adalah adanya hubungan antara psikologika will being dengan keterlibatan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Metode penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yang mana metode yang digunakan ini adalah studi korelasi, yaitu mengetahui hubungan psikologi will being dan keterlibatan orang tua. Teknikan sampel yang digunakan, yakni purposive sampling. Kriterianya adalah orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan sedang menemu pendidikan di sebuah sekolah intansi pemerintah ataupun intansi pemerintah, yang mana jumlah subjeknya adalah 128 orang. Variable penelitian. Variable bebasnya adalah psikologi will being, sedangkan variable terikatnya adalah keterlibatan orang tua. Psikologi menggunakan alat ukur, risk scale berbentuk skalikert yang berumlah 54 item, sedangkan keterlibatan orang tua menggunakan alat ukur Parent Involvement Poesionaire, yang berbentuk skalikert yang berjumlah 21 item. Hasil penelitian ini dilihat dari perbandingan nilai rata dan rata empirik, yang mana BWB keseluruhan subjek, keterlibatan keseluruhan subjek, BWB ibu, BWB ayah, keterlibatan ayah dan keterlibatan ibu tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai rata empiris, lebih besar berbandingan rata hipotetik. Selanjutnya, hasil analisa korelasi keseluruhan subjek, yang mana P-nya adalah 0,000, di mana P kurang dari 0,01, yang berarti bahwa ada hubungan antara keterlibatan orang tua, antara psikologikal well-being dan keterlibatan orang tua, yang mana ketika psikologikal well-being orang tua tinggi, maka keterlibatan orang tua juga tinggi. Lalu dilihat dari persubjek, korelasi persubjek, yakni ibu memiliki P0,00, dan ayah memiliki P0,008, yang mana ada hubungan antara psikologikal well-being dan keterlibatan tua. Selanjutnya, diskusi, yang mana hasil penelitian ini mendapatkan nilai koefisien 0,457 dan P0,00, yang berarti hipotesis dalam penelitian ini dapat dikatakan diterima dan memiliki hubungan positif antara kedua variabel. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya, yakni Rusdian tahun 2012 dan Larsen tahun 2010, yang mana mengatakan bahwa semakin baik psikologikal well-being orang tua, maka keterlibatan dalam pendidikan anak juga akan semakin tinggi. Lalu, dilihat dari nilai koefisien ibu sebesar 0,457 dan ayah sebesar 0,373, di mana ketika dibandingkan, ibu memiliki nilai koefisien korelasi lebih tinggi dibandingkan ayah, yang mana ibu lebih mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di rumah, di mana dibandingkan ayah, ibu menghabiskan hampir dua kali lipat waktunya untuk pengasuhan anak. Ayah lebih terlibat dalam memberikan penghasilan atau keuangan untuk keluarga dan dalam peran penyedia kebutuhan anak. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Semoga banyak peneliti yang tertarik dengan tema anak berkebutuhan khusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.